musik 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 ya rek ketemu menaik oleh jagongan suraboyo jagongan karo caca ya rek suraboyo saiki ketemu baro jenengi kita kemarin telah viral fenomenal mereka sebagai ketua pelajar siswa surabaya mengkoordinir mengkoorganisasi dimana mereka telah mengumpulkan dana sebesar 1 miliar 1 juta sekian makanya demi kemanusiaan padahal saat covid tinggi tingginya dan pada saat masyarakat surabaya membutuhkan mereka ini tergetak hatinya bergetar untuk bisa terpanggil mengorganisasi pelajar SD dan SMP sampai sedemikian rupa mengumpulkan dana dan bahan pokok yang telah dibutuhkan orang-orang yang terdampak covid-19 kita gimana kabarnya sehat? baik pak ci sehat ya? sehat Alhamdulillah mudah-mudahan sehat terus dan sekarang kita sudah sekolah kelas berapa? saya sekarang duduk di bangku kelas 9 siswi SMP 16 Surabaya tentunya di musim pandemi ini selama hampir 1 tahun setengah kita juga belum bisa belajar bertatap muka belum bisa bertemu dengan bapak ibu guru maupun teman-teman yang lainnya suka dukanya di musim pandemi ini pada saat tidak bisa belajar sebagaimana dulu pada saat masuk kelas 1 di awal tahun 2018 seperti apa kira-kira? kalau untuk suka dukanya sendiri yang pertama kita lebih susah untuk berinteraksi dengan adik kelas dengan guru dengan keluarga lingkungan di sekolah dan yang kedua kurangnya komunikasi antara guru juga adik kelas dan juga untuk pelajarannya kami susah mencernanya karena banyak siswa yang mungkin tidak bisa mencerna dari online dari pembelajaran online mungkin itu untuk kendalanya jadi susahnya komunikasi jarang bertemu guru jarang berinteraksi dan untuk mencerna pelajarannya ini mungkin untuk beberapa siswa mengalami kendala ya kamu termasuk anak-anak generasi G silenial dimana usia kamu di bawah 23 tahun ke bawah dan anak-anak generasi milenial yang usianya 23 sampai 40 tahun dan mereka ini adalah anak-anak human generasi yang akan datang generasi yang sudah mereka mereka dengan akrabnya digitalisasi dengan akrabnya mereka bisa melakukan dan mengakses medsos apa saja tentunya dengan adanya COVID-19 ini kita sebagai orang tua dan kamu sebagai anak yang mau tidak mau kita dengan gaya hidup baru dengan gaya yang harus kita taati dengan protokol kesehatan kita jarang keluar rumah kamu juga seperti itu belajar di rumah dan segala sesatunya dilakukan melalui media sosial dilakukan melalui digitalisasi dan ada kendala nggak seperti itu bagi kamu anak-anak generasi silenial kalau kendalanya pasti ada Bapak yang pertama karena kami seluruh Indonesia terpapar COVID-19 bahkan seluruh dunia juga kendalanya yang pertama dalam media sosial dalam bermedia sosial ini banyak sekali generasi Z yang kurang minor kurangnya kurangnya berperilaku baik dalam bermedia sosial dan sebagainya karena juga kan kalau misalkan offline kami dalam pelajar ini diberikan karakter dalam pelajaran mengenai tata krama dan sebagainya mungkin kalau sekarang ini kurangnya pelajaran-pelajaran itu jadi ketika kita bermedia sosial banyak sekali pendapat-pendapat dari warga atau generasi Z yang mungkin yang mungkin memberikan atau dampak bikin sakit hati kepada kreator tersebut ya jadi gini makanya generasi-generasi kamu sebagai anak yang mempunyai jiwa nasionalisme punya jiwa patriotisme dan tentunya dengan media sosial yang semakin bebas kita harus bisa memilah mana yang kita harus sampaikan kepada masyarakat itu hal-hal yang baik itu hal-hal yang kiranya nanti bisa ditiru sebagai generasi Z Z ini ini untuk bisa melakukan dan mengantisipasi kira-kira yang kuat kira-kira yang buruk itu sebagai tugas kamu bagaimana kalau menurut saya kita sebagai siswa maupun sebagai generasi Z ini harusnya benar-benar memilah mana yang harus kami memberikan pendapat mana harus yang kami memberikan kritik dan sosial karena di Indonesia ini gak hanya berbatasan dengan garis dari peta dunia saja melainkan kami dari generasi Z ini harus mampu untuk turun tangan peduli menyuarakan suara pendapat setelah itu juga harus mampu untuk berani berkomitmen dan berani mengemukan kepribadian dalam mengambil suatu keputusan kalau untuk bagaimana caranya kita memilih yang pertama dari itu juga ketika kami ingin melarakan mendapat kita harus melihat nih situasi dan kondisi dalam konteks suatu konteks dan konten tersebut ketika kami misalkan kami pelajar Surabaya dari pelajar saja dari pelajar saja ketikanya melarakan mendapat tapi dengan konten tersebut politik nah itu kan juga belum belum waktunya dan belum saatnya dan nanti takutnya jadi pro kontra antara diri pribadi dan konten kreator tersebut karena tugasnya pelajar ini adalah belajar dan belajar itu tentunya belajar yang sekarang ini diajarkan oleh sekolah baik itu mali online maupun offline tentunya dengan adanya media sosial yang bisa diakses oleh siapa saja apalagi kalau saya sih generasi saya ini generasi kolonial artinya generasi yang sudah tua yang sudah waktunya untuk nanti diganti dengan generasi-generasi si silinial maka dari itu sebagai orang-orang new man seperti kamu itu ya harus benar-benar mempunyai kreativitas mempunyai inovasi dan kreativitas inovasi itu kamu tunjukkan kemampuan kamu dengan sebaya kamu dan bisa tersosialisasi dengan generasi si yang akan datang guru favorit kamu apa? siapa sekarang? kalau guru favorit saya dari Bu Yayuk Matematika Bu Yayuk Matematika ya dan Pak Fiki di situ oh ya Pak Fiki Pak Fiki ya tentunya dengan begitu meskipun berjauhan dengan cara digitalisasi kita belajar tapi tidak merasa bahwa kita itu jauh dari hal yang sebenarnya tetap dekat antara guru dan muridnya makanan kuliner kamu apa yang kamu suka? kalau kuliner saya suka makan semanggi semanggi uang rujak cingur juga apalagi yang kenyal-kenyalnya itu ini makanan suroboyo kita di sini juga subuhannya adalah kuliner suroboyo dari produk UMKM yang tentunya kita juga wajib untuk mendorong UMKM supaya tetap mereka bisa memproduksi dan bisa memasarkan dari produksi mereka kamu Pancasila hafal gak? hafal jawab saya Pancasila apa generasi Sisi ini? Pancasila 1 ketuhanan yang maha esar 2 kemanusiaan yang adil dan beradab 3 persatuan Indonesia 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan dan perwakilan 5 kadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah tepuk tangan generasi Sisi tentunya harus hafal Pancasila iya dan bukan cuma dihafalkan saja tetapi harus diterapkan tetapi harus diimplikasikan kepada masyarakat dan tentunya maka Pancasila ini mulai sila ke-1 sampai sila ke-5 tentunya dengan pengamalannya sebagai anak muda generasi Sisi sebagai siswa siswi SMP contohnya apa yang pernah kamu amalkan dari sila 1 sampai sila 5 salah satu sila salah satunya Bapak bisa diulik dari program ORPES kemarin ORPES kemarin yaitu Pelajar Surabaya Gotong Royong atau Pelajar Surabaya Peduli yang dimana Surabaya Memanggil ya Surabaya Memanggil lebih tepatnya yang dimana dari Pelajar SD dan SMP memberikan sumbangan berupa uang tunai ataupun sembako bahan-bahan pokok untuk kepada para warga yang terpapar COVID-19 tujuannya kami memberikan sumbangan ini yang pertama kalau dalam Kepancasilaan kita mendirikan atau membangkitkan semangat kemanusiaan apalagi di masa pandemi ini banyak sekali warga yang mungkin gara-gara PPKM ini terpapar COVID-19 ataupun juga terbanyak yang kena PHK dan orang tua orang tua dari teman-teman kami beriketer PHK dan juga apalagi keluarga mereka yang terpapar COVID-19 jadi kami dari pelajar SD dan SMP menginisiasi bahwasannya mengadakan program ini setidaknya kami bisa meringankan ekonomi keluarga keluarga yang terpapar benar yang kena mereka COVID-19 ada yang meninggal ada yang meninggal juga sampai itu bentuk daripada pengamalan jilat ke kemanusiaan jilat kemanusiaan juga tentunya inilah contohan arah generasi C lineal generasi C yang akan datang maka harus mempunyai rasa empati mempunyai rasa nasionalisme mempunyai rasa patriotisme bergerak bersama-sama untuk menolong sesama manusia yang sekarang ini COVID-19 telah melanda dunia oleh karena itu seperti apa yang disampaikan oleh Gita tadi sebagai bentuk contoh pelajar yang positif sebagai bentuk contoh warga kota Surabaya yang peduli tentang kemanusiaan Gita ya Pak kamu suka seni kesenian gak suka apa kesenian apa saya bisa main gitar oh kita bisa bisa tapi coba tolong nanti tapi kalau tampilkan dulu sediakan nanti ambil gitarnya suka kalau lagu ini suka kalau gitar lagunya bandanera sampai jadi debu bandanera oh cuman saya gak bisa nyanyi Pak cuman bisa gitar ini penyanyi nih ini semua penyanyi nih itu bisa itu main musik semua ini nanti kita mau minta ajarin untuk itu yang tentunya kita ini adalah anak pelajar yang komplit mereka bisa meng hafal Pancasila dan juga mempunyai rasa keterpanggilan terhadap kemanusiaan kita tentunya kamu sebagai murid SMP yang sekarang ini sudah kelas 3 sebentar lagi mendekati ujian benar ya benar ketujian tentunya eh dengan bentuk-bentuk kita belajar melalui digitalisasi melalui zoom melalui daring eh apabila ada suatu kesulitan dalam belajar kelompok apa yang kamu lakukan kalau dalam kesulitan dalam belajar kelompok kalau dari saya dari circle saya dari sahabat-sahabat saya biasanya kami mengadakan SWU study with us jadi jadi dimana setelah saya daring biasanya jam 6 jam 6 maghrib setelah sholat semuanya kami mengadakan zoom bersama belajar cuma dalam kelompok itu iya belajar mungkin bisa satu kelas SWU kayak gitu dalam zoom jadi ketika kami mungkin ada pemimpinnya gurunya enggak enggak ada enggak ada inisiasi daripada dari siswa sisi iya biasanya juga kami kalau semuanya enggak paham kami share screen video dari YouTube pembelajaran lalu misalkan materi ini lalu kami belajar bareng kayak gitu biasanya kan karena kalau dari sekolah biasa itu kan terpapar ini ya limited waktunya juga jadi kita juga enggak bisa langsung paham jadi untuk mengulangi materi tersebut kami melakukan SWU study with us study with us tadi ya makanya dari apa yang sudah kamu lakukan ini dengan pelajar-pelajar yang lainnya ada yang kesulitan enggak? kalau untuk pelajar-pelajar lainnya pastinya ada kesulitan pasti ada kalau Surabaya kalau masalah internet kan akhirnya enggak ada kesulitan iya tapi masalah komunikasinya yang agak kesulitan ya iya mungkin itu juga karena kan mereka tidak terbiasa daring mungkin kalau yang terbiasa daring ya enggak kesulitan tapi kan memang ada daripada kalau offline mereka langsung ada yang kesulitan ada gurunya yang kira-kira bisa bantu langsung bantu gitu untuk menjelaskan atau sesama temannya bisa menjelaskan secara offline maka mereka akan terbantu maka dari itu tentunya kamu sebagai siswa yang yang kelas 3 nanti cita-citanya mau jadi apa sih? kalau cita-citanya saya ingin menjadi Jaksa atau PR Konsultan PR Konsultan ya iya jaksa enggak suka mau jadi Wali Kota hehehe 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 bisa dicoba dulu bisa dicoba iya kayak Bu Risma amin iya amin mudah-mudahan anak-anak seperti kita ini juga ada kita-kita yang lainnya yang mempunyai kepedulian yang cukup tinggi terhadap kemanusiaan terhadap sesamanya dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain oke saat cerungi dilanjut maka kita break dulu kue yang kita sukukan adalah dari produk UMKM Kota Surabaya kayak ini namanya steak bawang original ini ada juga minuman KLM M4 Wedang Secang loh Rek ya kita wajib untuk mempromosikan produk-produk UNPN ini juga ada namanya Bam Mirgo wah ini bawang loh ini ya ini bawang banyak lagi yang lainnya ini juga ada yang namanya Jumsri aduh ini promosikan oh iya ini ini juga ada Oh Pak Jepit Mbak Jepit iya kita kan ke Mbak Jepit ada Mbak Jepit ini ada Cumsri Kunyit ini minuman dari bubuk ini ini Guava ya Pak? Guava itu iya itu Guava ya lanjut kita lihat kita lihat di mana kita lihat terlalu Telah lalu seribu hijau, seribu hati bersatu padu Surabaya di tahun 45 Kami berdua, kami berdua bersatu nyawa Ketua tadi, kita yang mana komplit mereka ini sebagai ketua organisasi pelajar Surabaya Bisa nyanyi, bisa main gitar, dan tentunya anak-anak generasi Z seperti inilah yang patut untuk ditiru Kita tolong jelaskan, sampaikan kepada anak-anak yang lainnya Gimana sih cara masuknya, ikut menjadi dan anggota yang namanya organisasi pelajar Surabaya di tingkatan SMP Oke, kalau untuk teman-teman, gimana sih caranya biar masuk ORPES atau organisasi pelajar Surabaya? Yang pertama, anggota ORPES sendiri ini dari anggota OSIS Surabaya Baik ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara Jadi, kalau ingin kalian masuk ORPES, jadi harus bersaing dalam intrasekolah dulu Yang dimana kalian harus masuk dalam anggota inti OSIS, dalam sekolah masing-masing Baru nanti kami akan memberikan pembukaan pendaftaran Kalau untuk anggota biasa ini, langsung otomatis Bapak Jadi, ketika sudah dilantik jadi ketua OSIS atau wakil OSIS, langsung dilantik masuk ke ORPES Nah, baru bagaimana pembukaan pendaftaran untuk anggota inti ORPES Yang dimana nanti ada ketua, ketua ORPES, wakil ORPES, humas ORPES, dan sekretaris ORPES Di sini nanti kami akan membuka pendaftaran mulai bulan Oktober Bapak Oktober itu ya? Iya, Oktober Online melalui? Iya, online Jadi, nanti mengikuti selangkaian seleksi, baik seleksi wawancara, seleksi orasi visi misi, dan sebagainya Itu untuk yang ingin menjadi ketua ORPES atau menjadi inti anggota ORPES Inti anggota ORPES? Benar Itu berapa anggotanya? Kalau anggota ORPES sendiri sekarang Inti, inti anggota ORPES Oh, inti Kalau intinya sekarang sudah 6 6 orang? Iya, 6 orang 6 orang terdiri dari ketua Ketua, wakil, sekretaris, humas, sama Bendara Benar Ini sebagai pengurus inti anggota ORPES Benar, sebagai anggota Yang lainnya Anggota yang lainnya Yang dari osis-osis sekolah lainnya Itu termasuk anggota apa? Itu termasuk anggota ORPES juga Anggota ORPES juga Cuma bukan inti Oh, bukan pengurus inti Iya Kalau di ORPES sendiri Ada yang pertama anggota inti Kedua TS Tim suksesnya ORPES Jadi yang membantu untuk mengembangkan dan merealisisikan program-program dari anggota inti Anggota inti Dan selanjutnya untuk anggota ORPES sendiri Anggota ORPES yang biasa Biasanya kami untuk mengajak rapat juga Dan biasanya untuk menyuarakan pendapat-pendapat Mungkin selama pandemi ini Banyak sih pelajar ini tuh mintanya kayak gini loh Dan nanti anggota-anggota osis ini Yang biasa menyuarakan ke anggota inti Ke tim sukses Ini loh permasalah remaja sekarang Gimana ya enaknya bikin program apa yang bisa memakai semangat Mungkin kayak gitu Pak Pada saat kamu ditunjuk menjadi ketua OrpES Ini produsiasi tahun berapa? Tahun 2021 masih kan Pak Tidak ada Mulai tahun berapa? Mulai tahun 2021 sampai berakhirnya? Yang saya jadi jabatan saya 2000 Kalau nggak salah saya waktu itu Oh tak 2020 Pak 2020 2020 sampai 2021 Oktober selesai ini Oktober ini selesai Nanti ada pilihan lagi Iya ada pilihan lagi Menjadi pengurus inti termasuk ketua sekretaris dan bendara Benar Iya rek gitu Maka nanti SMP Saya iki Orangga organisasi Indu E Indu E yang membawai daripada osis gitu kan? Benar Yang membawai osis-osis tadi Makanya Berprestasilah Bergabunglah dengan OPRES Atau melok-melok osis Sekolahnya masing-masing Supaya apa? Supaya kalian punya Suatu kreativitas Mempunyai gagasan Mempunyai ide-ide Ocok di PdW Sampai nol disitu Dan OPRES ini telah menelorkan Yang kemarin itu Bahwa mereka tergerak hatinya Mereka Bersimpati terhadap Yang namanya korban COVID Akhirnya mereka menggalang Suatu dukungan Dan mengumpulkan suatu dana dan segala macamnya Untuk Bisa disumbangkan Kepada warga yang terpapar COVID Warga yang berhak menerimanya Tolong Sampaikan Kronologinya Itu seperti apa? Sampai mempunyai ide-ide Mempunyai gagasan Seperti hati yang saya katakan Kalau untuk program OPRES sendiri Ini tuh dimulai dari Karena kami melihat Dari latar belakangnya Warga Surabaya Banyak yang terpapar COVID Mungkin juga ada orang tua Dari teman-teman kita Yang terkena PHK Lalu juga banyak keluarga Juga yang terpapar COVID juga Apalagi sekarang PPKM Banyak sekali Orang-teman Level 4 Iya Level 4 Sekarang level 3 lagi Tapi Perdusnya rata berkurang saya Nah Mungkin dari situ juga Kami menginasiasi Dan memberikan ide Bagaimana kalau kita membantu teman-teman kita Untuk peningkatan ekonominya Mungkin tidak secara langsung Tapi kita membantu dengan Memberikan uang tunai Atau sembako Dan segala macamnya Iya Tentunya memang sekarang ini Banyak orang tuanya Yang Anak-anaknya yang ditinggal orang tuanya Dan tentunya mereka juga menjadi anak yatim Bahkan yatim biatu Oleh karena itu Apa ada gagasan lagi Seperti anak-anak yang Ditinggal orang tuanya Atau mungkin ditinggal Kedua orang tuanya Ya kalau untuk programnya itu Kami juga Gak hanya untuk terpapar Yang warga COVID-19 ya Mbak Dan tapi juga Untuk Para adik-adik Para teman-teman Yang mungkin anak yatim biatu Dan yang kurang mampu Jadi kami menginasiasi program ini juga Untuk meninggalkan beban-beban teman-teman juga Kalau untuk program selanjutnya Kami ada Dari pelajar Surabaya Ini ide saya masih Saya ingin memberikan pengajaran Atau permainan edukatif Yang nantinya kami dari para pelajar Baik SD Atau SMP Atau SMA juga boleh Kami memberikan pengajaran Dan permainan edukatif Kepada teman-teman kita Yang yatim biatu Atau yang kurang mampu Seperti itu Pak Ya Tentunya Kami sebagai orang di pemerintah kota Surabaya Saya bersama Pak Erick Jayadi Mengajak seluruh orang tua Anak-anak yang ada di kota Surabaya Seluruh siswa-siswa Yang ada di Surabaya Marilah Kita bersama-sama Untuk bisa mematuhi Sekali lagi Mematuhi yang namanya Protokol kesehatan Untuk menyayangi keluarga kita Untuk bisa menjaga Yang namanya COVID ini Terjun bebas ke bawah Dan kalau sudah terjun bebas ke bawah Maka landalah Ratalah Yang namanya zona hijau Ini yang kita harapkan Bapak Ibu Arak-arrak Surabaya Ayolah Jogot Saya tidak kurang-kurangnya Terus mengedukasi Terus memberikan Suatu arahan-arahan yang positif Supaya kita nanti seperti Setiap kalah Karena yang namanya COVID Ini adalah Perang biologis Perang yang namanya Tidak sesama Orang Atau tidak sesama Musuh kita di bedil Dan perang seperti Dunia kedua Ini perang dunia ketiga Perang yang namanya virus Dimana Barang yang tidak bisa dilihat Yang sangat membahayakan Bagi kita semua Kita Dari teman-teman kamu Ada gak yang Kena korban COVID Sampai ada Orang tuannya yang meninggal Di sekolah kamu Ada Ada berapa orang? Kalau gak salah Gak sampai 10 sih Pak Yang keluarganya meninggal? Ya ada Sudah pernah di Apa itu? Disambangi Atau sudah pernah Sudah pernah ya? Sudah kan Yang memberikan bantuan Belasungkawa juga Dan bantuan mungkin Bantuan berupa Finansial dan segala macamnya Anak-anak Yang Ditinggal keluarganya Karena korban COVID Bapak berantai kota Juga tidak tinggal diam Kita akan memberikan Suatu biasiswa Bagi mereka-mereka ini Supaya mereka Tetap bisa melanjutkan Studinya Bisa melanjutkan sekolahnya Seperti Cita-cita CCM Cita-cita mulianya Anak-anak yang Ditinggal Orang tuanya Makanya Kita butuh Anak seperti Kita-kita yang lainnya Untuk bisa Bersosialisasi Berorganisasi Yang tentunya Membawa manfaat Bagi Sekolahannya Bagi kota Surabaya Dan bagi Anak-anak sesama Generasi C yang akan datang Kita sekarang Kamu sebentar lagi Sudah Akan mengalami ujian Dan Kira-kira Kamu apa yang Harus kamu persiapkan Untuk menghadapi Ujian yang kemarin Mungkin pada saat SD Tidak pernah kamu alami Mungkin Kita juga enggak tahu Covid ini kapan berakhir Tapi kalau Belum berakhir Apa kira-kira persiapan Yang kamu lakukan Kalau Saya Karena saya Ingin melanjutkan Pendidikan ke SMA Tarunan Santara Tarunan Santara Ya benar Ini CCM Cita-cita mulian Akadara itu Saya memenyiapkan Serangkaian seleksi Mulai dari seleksi Belajarnya Dari seleksi akademik Mulai dari tes Psikotest TPA Dan segala macemnya Dan juga tes fisiknya Kalau tes fisiknya Biasanya lari jogging Lari pagi Jam 5 Sampai jam 6 Kalau untuk selanjutnya Mungkin Les-les Kalau untuk les Saya sekarang sudah enggak les Karena soalnya Megang dua organisasi Jadi bingung Tapi kan sebentar lagi Setelah saya Oktober ini kan Saya tinggal beberapa bulan Artinya sudah fokus Untuk persiapan Menghadapi ujian Dan sekaligus Untuk bisa masuk di Sekolah Taruna Nusanda Amin Mudah-mudahan bisa tercapai Cita-citanya Dan tentunya Orangkuan kamu kerja di mana? Kalau untuk mama Mama saya guru TK Di TK Santa Teresa Guru TK Santa Teresa Yang gimana? Di Kalijudan Di Kalijudan kan? Teketnya EWM Oh di Kalijudan Di situ Kalau untuk papa Papa dulu Kerja di otomotif Di mobil Sfk Tapi sekarang Gara-gara kena covid Kena PHK Kena PHK ya? Iya Kalau untuk kakak Kakak sekarang Jadi guru Guru di sekolah luar biasa PKLB Dan buka Ruko juga Untuk terapis Dan Akasa Center Nama emang Akasa Center Singkatan ya Pak Akasa Center? Akasa Center Itu nama terapisnya Pak Oh nama terapisnya Akasa Center Untuk mengedukasi Anak-anak yang berkebutuhan khusus Bukan Bapak Untuk memberikan asesmen Jadi kayak terapi Untuk anak-anak berkebutuhan khusus Oh terapi Iya terapi Jadi Ruko di Kebraun itu Akasa Center Untuk asesmen Dan untuk terapi Untuk anak-anak berkebutuhan khusus Mulai dari autis Autisme Dari tuna wisma Tuna daksa Dan sebagainya Begitu ya? Iya Di sini juga ada Yang kerja ikut saya Anak buah saya Sebagai tim kreatif saya Anak tuna rungu bicara Anak tuna netra Mereka juga luar biasa Sama kok Makanya anak-anak yang berkebutuhan khusus Gak usah berkecil hati Tentunya pemerintah kota Juga memperhatikan Anak-anak seperti ini Supaya apa? Supaya mereka Juga mendapat tempat yang sama Seperti kita-kita ini Kita Tentunya Kamu sudah Sudah kelas 3 Sementara keujian Dan persiapan untuk Menuju sekolah yang lebih tinggi lagi Yaitu Untuk CCM-nya Sekolah SMA Nusantara Dan tentunya Mudah-mudahan Semua itu bisa tercapai Semua itu bisa Apa yang menjadi cita-cita mulia kamu Juga menjadi kebanggaan orang tua Kamu satu-satunya Anak yang bisa Menjunjung derajat orang tua Bisa mengangkat nama sekolahan Dan ini patut ditiru dengan Anak-anak yang lainnya Kamu sampaikan Kepada teman-temanmu yang ada di Surabaya Anak-anak generasi silenial Apa kira-kira pesan dan pesan kamu kepada anak-anak Kota Surabaya maupun yang ada di Indonesia Kalau untuk pesan saya Sebagai generasi milenial Mungkin Milenial Kalau milenial itu Yang dua tiga Sampai mati Jadi generasi kamu itu dua tiga ke bawah Generasi Z Kalau untuk generasi Z ini Yang pertama Kalian harus mampu Untuk berkontribusi Dan Berkontribusi Dan melakukan Mahal-mahal yang baik Dalam pembangunan negeri ini Harus Harus turun tangan juga Dan harus peduli terhadap sesama Karena Kalau dilihat dari Masa-masa sekarang ini Kurangnya Moneralitas Dari para generasi Z ini juga Dan generasi milenial juga Itu pentut Dikali lagi Dan di asa Dan perlu dikembangkan lagi Jadi intinya Mampu untuk berkontribusi Dan mampu juga Untuk Ikut serta Dalam pembangunan negeri ini Dijari Jangan coba-coba Masalah Yang hal-hal yang tidak baik Termasuk narkoba Termasuk hal-hal yang Kiranya itu Anak-anak zilinial Pengen tahu Karena Jadi kalau Yang sudah Tidak baik Jangan pakai Coba-coba Ya dan juga Kalau untuk pesannya Dalam bermedia sosial Hati-hati Yang pertama Untuk mengeluarkan pendapat Dan membuat pendapat Kalian boleh mengeluarkan Suara kalian Tetapi harus melihat Sikon dan Kondisinya juga Sikon dan kondisi Dan Mempunyai suatu kewajiban Untuk bisa Ada keberanian Menangkis Dan meluluskan Berita-berita hot Benar Itu yang penting Karena apa Karena dengan Berita-berita hot Kalian jangan Gampang Terperdaya Kalian jangan Gampang Terpercaya Dan kalian Bisa harus Meresapi Menanyakan Hal-hal yang Tidak tahu Jangan begitu saja Ditelan Berita-berita yang Kiranya memperdaya Mempersona Dan kira-kira yang Tentunya Bisa Mengajak Kalian Hal yang tidak baik Ikut pesene Daripada Kita Generasi Z Generasi Z Linial Yang Kiranya nanti Bisa menjadi Contoh bagi Anak-anak yang lainnya Terima kasih kita Salam Jagongan Jagongan Karo Caci Isoh Hah Hihi Oleh Inspirasi Utang Dipikir Keri Jaan Konco-konco Bareng Bareng Lumo Nom Limbang Kowa Kowa Ayo Jagongan Bareng Jagongan Surabaya Terima kasih